Intro Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama aku Ayu Di video kali ini, aku mau mereview salah satu buku Chiller Psikologi Mystery Karangan Minato Kanae dari Jepang Buku ini terbit di Jepang pada tahun 2007 dan baru terbit di Indonesia sekitar tahun 2019 tahun lalu Tanpa berlama-lama lagi, ini dia teman-teman bukunya Confession yang artinya sebuah pengakuan Buku ini banyak banget teman-teman mendapatkan berbagai macam penghargaan di Jepang dan bahkan buku ini sudah difilmkan Secara tampilan fisik buku ini tidak ada masalah sama sekali Covernya sesuai dengan jenis buku ini Menegangkan Secara keseluruhan, buku ini tidak ada masalah bagi aku Memang ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan buku standar Seperti buku yang kemarin aku review Dan untuk cover, covernya memang mencerminkan Menjelaskan tentang jenis buku ini sendiri Cerita buku ini sendiri Dan aku menyangka, aku mengira ya teman-teman Di dalam cover ini kan ada perempuan duduk Aku mengira perempuan ini sedang mengalami perundungan Tetapi setelah aku membaca buku ini bisa jadi ini adalah Moriguchi, seorang guru yang aku akan ceritakan ceritanya Untuk huruf yang digunakan juga tidak ada masalah Aku enak-enak aja bacanya Alur dari buku ini benar-benar rapi teman-teman Kita sebagai pembaca akan diajak berempati kepada toko utama Saat membaca buku ini kita akan dituntut untuk mengekplorasi Berbagai watak karakter tiap manusia Dan ternyata dalam buku ini diterangkan bahwa banyak banget teman-teman Jenis-jenis manusia yang memang batinnya sudah retak sekali Aku akan menceritakan secara singkat novel ini Buku ini menceritakan tentang seorang guru bernama Moriguchi Yuko Yang harus kehilangan anaknya Manami yang berusia 4 tahun Manami ditemukan tewas tenggelam di salah satu kolam tempat Moriguchi Yuko itu mengajar Orang menganggap kematian Manami merupakan kecelakaan naas Namun Moriguchi Yuko beranggapan bahwa kematian anaknya merupakan pembunuhan Yang dilakukan oleh dua anak didiknya sendiri Singkat cerita teman-teman Akhirnya Moriguchi bertekad untuk membalaskan dendamnya Setelah itu akhirnya Moriguchi mencoba untuk menyelidiki kedua anak didiknya tersebut Lama berselang setelah beberapa minggu kemudian Akhirnya Moriguchi memutuskan untuk menjalani hidupnya sendiri Karena dia sendiri tidak menemukan titik temu atau bukti-bukti dari pembunuhan Yang dia anggap dilakukan oleh kedua anak didiknya tersebut Sulit ditebak teman-teman Awal cerita memang Moriguchi menceritakan tentang latar belakang Kenapa dia menjadi single mother Bagaimana dia menjadi seorang guru Dan bagaimana dia melakukan pembalas dendam kepada kedua anak didiknya Seiring lembar demi lembar buku ini teman-teman Kita semakin ketagihan dan semakin penasaran Apa yang akan terkuat Siapa sih pelaku sebenarnya dari pembunuhan anaknya Aku sempat terkecoh teman-teman Aku kira kedua anak ini tidak bersalah dan hanya merupakan korban fitnah Dan aku lebih menduga kepada salah satu orang yang dipercaya Moriguchi untuk mengasuh anaknya Tapi ternyata lagi-lagi aku salah dugaan Memang pelakunya sudah dijelaskan dari awal sampai itu memang dua orang siswa tersebut Namun yang bikin aku penasaran kenapa mereka sampai melakukan perbuatan keji tersebut Setelah mendapatkan berbagai macam bukti pembunuhan tersebut Akhirnya Moriguchi memutuskan untuk melakukan pembalas dendaman Moriguchi secara langsung memang memberikan memaaf kepada mereka dan tidak menyerahkan mereka kepada kepolisian Tetapi Moriguchi ternyata diam-diam merencanakan pembalas dendaman yang sangat keji teman-teman Jadi Moriguchi memasukkan darah dari ayah anaknya tersebut Ayahnya merupakan pengidap penyakit HIV Dia memasukkan darahnya ke dalam susu yang diberikan kepada dua siswa tersebut Kedua pelaku itu bernama Naokun dan Suyokun Dua-dua anak yang menurut aku prestasinya sangat baik sekali teman-teman Naokun sendiri berasal dari keluarga baik-baik Awal-awal cerita diceritakan bahwa Naokun memiliki prestasi yang sangat baik Namun selama-kelamaan setelah dia mengalami masa pubertas Prestasinya mengalami penurunan Yang pada akhirnya dia mendapatkan perlakuan atau tekanan dari ibunya Serta dari guru-gurunya Jadi sempat diceritakan disini bahwa Naokun dimarahi di depan umum oleh gurunya sendiri Itu membuat Naokun sakit hati Membuat Naokun merasa kecewa Dan akhirnya dia terjerumus dalam pembunuhan tersebut Dampaknya sangat luar biasa Untuk Naokun Naokun mengalami depresi yang berkepanjangan Yang berakhir pada titik klimaks Yaitu dia membunuh ibunya sendiri Untuk pelaku kedua yaitu Suyokun Suyokun berasal dari keluarga yang memang sudah broken home Dia memang sudah ditinggalkan oleh ibunya sejak kecil Dan dia memang sudah menjalani hidup itu dengan hampa Walaupun latar belakang kepandayan dia itu pandai sekali teman-teman Dia bisa menciptakan berbagai alat yang luar biasa canggihnya Tapi sayang tujuannya cuma satu Dia ingin bertemu dengan ibunya Dan itu tidak terwujud sama sekali Pada titik klimaks dari cerita ini adalah Suyokun berawal melakukan pembunuhan lagi teman-teman Terhadap teman sekelasnya Kemudian Suya merencanakan untuk melakukan pemboman Melakukan bom bunuh diri di sekolah Yang berhasil digagalkan oleh Moriguchi Yang pada akhirnya cerita ini benar-benar tidak terduga teman-teman Aku beranggapan bahwa Suyokun ini akan mengalami bunuh diri atau apa Ternyata tidak teman-teman Justru ending dari cerita itu sangat mengemaskan banget Karena secara tidak langsung bom yang dibuat oleh Suyokun ini Dikirim oleh Moriguchi ke tempat Ke tempat universitas Tempat ibu si Suyokun ini mengajar Dan dia meledakan bom tersebut Yang itulah ending yang menurut aku manis banget Menurut aku tuh kayak Pembalas dendaman dari Moriguchi tuh benar-benar tuntas teman-teman Itulah teman-teman review singkat dari buku Confession Confession Aku merekomendasikan buat kalian yang suka buku yang mendebar-debar menduga-duga Semoga video ini memberikan gambaran buat kalian yang belum membeli buku ini Dan semoga memberikan manfaat Dadah